Teman-teman jangan menyerah, berjuang bareng-bareng, kalau capek boleh rehat sejenak, tapi jangan pernah nyerah, berhenti boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini aku diberikan kesempatan untuk ngobrol sama teman-teman lewat Ngaji Cerdas. Jadi selama ini udah banyak banget teman-teman yang menanyakan tentang gimana sih perjalanan kisah mu'alafnya aku, nah Alhamdulillah Allah kasih fasilitas melalui teman-teman dari Ngaji Cerdas untuk menceritakannya disini. Bismillahirrahmanirrahim, sebelumnya perkenalkan, nama aku Salma, tapi mohon maaf lahir batin, itu bukan nama asli aku, itu nama samaran aku, karena satu dan lain hal aku masih harus menutup identitasku. Nah alasannya kenapa, insya Allah akan aku ceritain disini. Jadi Alhamdulillahnya aku ini anak kedua dari tiga bersaudara, jadi aku ateng, anak tengah. Nah Alhamdulillahnya aku dilahirin di Jakarta, tepatnya di Jakarta Barat, dan mamahku itu dari Mblitar, Jawa Timur, Alhamdulillahnya papaku dari Pontianak. Chinese gitu. Nah Alhamdulillahnya aku menjemput hidayah Allah pada bulan Oktober, tepatnya tanggal 21 Oktober 2018. Jadi Alhamdulillah saat ini sudah tepat, insya Allah tiga tahun memeluk agama Islam kembali gitu teman-teman. Nah kalau ditanya basicnya sebelumnya agamanya apa sih? Jadi sebelumnya agama aku itu Nasrani, dan sampai hari ini kodarulah belum ada keluargaku yang memeluk agama Islam. Jadi dari keluarga mamah ataupun dari keluarga papah memang historikalnya belum ada yang memeluk Islam gitu. Jadi PR-nya lumayan. Bismillah, mohon doanya teman-teman semua hidayah untuk kedua orang tuaku, untuk adik kakak aku, dan untuk keluarga besar aku insya Allah gitu. Why Islam? Kenapa harus Islam? Karena kita gak punya pilihan lain selain Islam. Kenapa sih harus Islam? Karena aku melihat Islam mampu dan punya penjelasan untuk segala hal untuk hari ini, untuk masa lalu, dan masa depan. Secara detail dan gak bisa kita bantah sangat sekali. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari segi sejarah. Teman-teman mau lihat dari apa? Dari penciptaan. Teman-teman mau lihat tentang masa yang akan datang. Lebih baik teman-teman meyakini sekarang, daripada teman-teman mengetahuinya nanti di masa depan, dan teman-teman udah gak bisa ngerubah kondisi teman-teman lagi. Karena teman-teman gak punya pilihan. Jadi, logikanya ya, gak ada ruginya teman-teman meyakini hal itu sekarang, tiba-tiba di akhirat ternyata itu berbeda dengan yang kita yakini sekarang, daripada kita baru mengetahui kebenaran yang kita yakini saat ini benar, tapi kita baru tahunya di akhirat dan kita udah gak bisa ganti pilihan kita lagi. Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Hidayah itu pilihan dan takdir Allah. Jadi, kalau ditanya, kita gak dikasih hidayah nih? Enggak. Kalau seandainya teman-teman mau mikir, dari proses teman-teman berdiri, dari proses teman-teman tidur, proses teman-teman bangun, kita aja gak bisa ngatur detak jantung kita mau kayak gimana. Kita aja gak bisa ngatur pompaan darah kita mau kayak gimana. Kalau itu gak ada yang ngatur, terus gimana caranya itu bekerja? Terus misalnya, matahari terbit dari barat, terbenamnya di timur. Kalau misalnya itu gak ada yang ngeciptain, atau misalnya matahari terbitnya dari selatan, kayak terbenamnya dari tenggara, kayak apa yang akan kejadian? Kita semua udah tahu, sesuatu itu pasti ada awal mulanya. Segala sesuatu itu pasti ada mula dan akhirnya. Kalau misalnya kita mau pikirin, awal mulanya kita tuh dari mana sih? Dari teori Big Bang. Terus kenapa bisa Big Bang itu terjadi? Tentang penciptaan. Oke, tentang penciptaan mungkin diciptakan sama A, B, C, dan D. Apakah teman-teman yakin bahwa memang itu yang menciptakan apa pembuktiannya? Kalau misalnya ditanya, Al-Quran. Al-Quran salah satu buktinya. Kalau teman-teman belum, kayak yaudah, Al-Quran memang cuma buku yang ditulis dengan bahasa Arab. Teman-teman boleh baca. Di dalam Al-Quran tuh terkandung banyak banget hal, teori yang sudah dibuktikan secara sengs. Salah satunya tentang janin. Bentuk janin yang berbentuk seperti lintah. Terus tentang ada sungai di bawah lautan. Tentang banyak hal itu semua udah dijabarin di dalam Al-Quran yang itu diturunkan di tahun di mana teknologi secanggih itu aja belum ada. Dan dibawa oleh seorang manusia yang bahkan dia nggak bisa baca. Emang di Arab ada lintah? Emang di Arab ada sungai yang di bawahnya lautan? Bahkan Nabi Muhammad pun nggak tahu tentang hal itu. Jadi kalau teman-teman mau ngedenial, tapi kan, tapi kan, tapi kan, coba dipakai lagi logikanya. Jangan terus-menerus ngikutin nafsu kita, ngikutin denial kita, tapi coba sesekali buka diri, berpikir. Nah, terus kalau ditanya, kenapa bisa milih Islam sih? Kenapa bisa berislam? Jadi cerita awalnya itu, aku SD itu TK dan SD itu di SDK BPK Penabur. Gitu ya teman-teman. Mungkin tahu Penabur itu sekolah swastanya Nasrani. Kodarullah SMP dan SMA aku masuk ke dalam sekolah negeri, dikarenakan di area sekitar rumahku itu, belum ada sekolah Nasrani yang SMP dan SMA. Jadi aku dimasukin ke sekolah negeri, tapi lokasinya deket banget dari rumah aku. Dari situlah aku mengenal wajah Islam. Dari situlah aku punya teman-teman yang beragama muslim. Dan hal pertama kali yang ternyata baru aku sadari saat ini adalah hidayah pertama yang paling pertama kali aku terima itu adalah hidayah berhijab. Jadi dari SMP itu aku suka banget yang namanya ngeliat perempuan pake hijab. Dan aku tuh suka model-modelin hijab gitu. Jadi teman-teman aku yang namanya anak SMP pake jilbab kan suka masih berantakan atau melewat-melewat gitu. Aku suka ngebenerin gitu. Dan kalau, dan lucunya lagi, jadi karena aku non-muslim, aku nggak pake kerudung, jadi aku pake seragamnya lengan pendek. Kalau hari Jumat kita ada seragam baju muslim namanya. Dan itu wajib kita gunain jadi lengan panjang. Nah kalau hari Jumat itu aku suka minjem kerudungnya teman aku. Jadi teman aku perempuan yang muslim, aku pinjem jilbabnya, dia yang nggak pake jilbab seharian gitu. Jadi sekolah tuh memang dari SMP aku udah seneng pake jilbab. Entah kenapa ya, itu ya kodalullah itu hidayah pertama yang aku baru menyadari itu saat ini setelah berislam gitu. Terus berjalannya waktu, SMA, SMP kerja. Nah di dunia pekerjaan lah aku semakin mengenal yang namanya Islam. Sampai pada satu titik, aku terlibat dalam diskusi tentang agama. Imbing-imingnya diskusi, tapi berujung debat seperti biasa. Ya seperti mayoritas orang lah ketika membicarakan agama, kita meyakini apa yang kita yakini, dan lawan bicara kita juga meyakini apa yang kita yakini. Jadi kita debat. Dari situ, dari hasil perdebatan itulah aku mencari tahu Islam. Aku mencari tahu tentang sejarah Islam. Aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad ini siapa sih. Karena jadi kita ada kayak matching-matchingan Nabi. Nabi Musa di kamu ada? Ada di aku ada. Nabi Daud ada. Kalau Nabi Sulaiman, enggak ada, enggak ada. Kalau di aku Salomo, bukan Sulaiman. Di runut sampai berhenti di Nabi Isa versus Yesus. Nah, di situlah akhirnya mulai perdebatan-perdebatan ringan. Dan setelah Nabi Isa atau Yesus itu, melanjut ke Nabi Muhammad. Yang di mana kondisinya, aku tidak mengenal sama sekali sosok Nabi Muhammad ini. Jadi dari situlah aku mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Aku mencari tahu tentang kisah para sahabat yang membersamai perjuangan Nabi Muhammad. Dari situ aku mencari tahu. Terus, Kadarullahnya ini, teman aku memperkenalkan aku dengan beberapa ustadz. Beberapa ustadz. Ada ustadz yang dulunya Nasrani. Akhirnya menjadi seorang Muslim. Dan menjadi seorang pendakwa yang hebat, Masya Allah. Terus aku juga dikasih link Youtubenya Ustadz Hanan Ataki. Nah, Alhamdulillah, itulah titik balik aku mulai membuka diri aku terhadap Islam. Jadi aku nontonin-nontonin Youtube-Youtubenya Ustadz Hanan Ataki. Kan itu aku lagi jaman-jamannya galau-galau anak muda gitu ya. Sedangkan Ustadz Hanan itu kan kayak materinya tentang cinta-cintaan, gagal move on, udah putusin aja, nikah, dan lain-lainnya. Nah, disitulah aku terpacu buat akhirnya. Akhirnya aku nonton, terus kayak, asik banget nih Ustadz kayak gini gitu. Dan materinya masuk ke aku. Dan secara tidak sadar, Ustadz Hanan berhasil menanamkan kecintaan aku dan kesadaran aku bahwa ternyata Allah itu sayang banget loh sama kita. Nabi Muhammad tuh semerindukan itu loh sama kita. Umatnya yang gak pernah bertemu ataupun melihat dia sebelumnya. Dari situlah aku mulai, mulai tersentuh hatinya. Tapi aku masih ngedenial. Aku masih ngedenial. Sampai pada akhirnya aku masih balik lagi ke gereja. Aku mencari kebenaran lagi. Sampai ada di titik dimana oke, aku dildilan sama diri aku. Aku mengimani bahwa aku memiliki pencipta. Aku mengimani bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Tapi siapa penciptanya, itu terserah. Karena aku bingung gitu. Abu, 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 abu. Aku masuk ke gereja hati akunya gak ada. Tapi di Islam aku juga masih ragu gitu. Sering berjalannya waktu, aku belajar. Aku belajar huruf hijaya. Aku belajar ikhro satu sendiri. Terus aku nonton-nonton Youtube kajian-kajian. Tapi aku ngerasa kurang puas gitu. Aku pengen cari tahu Islam yang dari mulut orang Islam itu langsung. Sedangkan kodar Allah saat itu kondisinya teman-teman sepermainan di lingkungan aku itu belum terlalu mengarah ke hal itu. Jadinya aku harus nyari itu di luar lingkungan aku. Terus aku nyari-nyari aja di Instagram. Dan aku dapet kajian offline. Itu kajian pranikah di WTS Sudirman. Dari Kalam Ukuwah. Dan aku tanpa pikir panjang. Aku berpikirnya, yaudah ini ada kajian offline. Aku ikut aja. Aku datang aja gitu. Mau itu pranikah, mau itu apa. Kalau darulahnya dapetnya ini, yaudah aku datang. Dan itu bersesi-sesi gitu. Jadi setiap Sabtu pagi, sesi satu, sesi dua, kalau gak salah sampai 12 sesi. Dan itu aku datang terus. Jadi kalau bisa dikatakan aku belajar Islam dari kajian pranikah, iya. Aku mengakui itu, iya. Jadi kalau dikatakan aku dapet hidayah, salah satu wasilah hidayahku dari kajian pranikah, iya. Makanya teman-teman nih yang udah berislam, apalagi yang udah mau bersiap-siap untuk menikah, jangan pernah ragu untuk ikut kajian pranikah. Karena bahkan ada teman-teman kita yang belum muslim belajar Islam dari kajian pranikah. Jadi jangan pernah menutup diri, pengen belajar Islam dari mana ya? Dari manapun. Even kita cuma keluar bangun pagi, melek ngeliat seluruh tubuh kita, atau kita keluar ngeliat langit, ngeliat burung, ngeliat tanaman, yang bisa berfotosintesis, itu juga ada hidayahnya Allah. Nah terus, dari kajian pranikah itu, Alhamdulillahnya, Allah rezekikan aku untuk ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Ataki di Ramadan 2018. Jadi aku tuh udah pengen banget ikut kajian offline-nya Ustadz Hanan Ataki. Tapi kan, pada ruangnya Ustadz Hanan waktu itu cuma mengadakan kajian di Masjid Al-Fatih Bandung setiap Rabu Malem. Dan saat itu aku masih kerja, jadinya ya belum bisa untuk datang kajian offline. Alhamdulillahnya bulan puasa, ada ngabubu ride offline sama Ustadz Hanan Ataki di Jakarta Selatan. Aku langsung datang tuh, dan di situ aku pakai hijab. Sebelumnya aku memang udah beberapa kali pakai hijab, tapi entah kenapa di situ atmosfernya beda banget. Jadi aku datang ke sana, aku pakai hijab, aku minjem semuanya, OOTD-nya aku minjem dari atas sampai bawah. Aku pakai hijab, terus aku bawa mukena, karena aku niatannya, aku mau ikut raweh nih, aku pengen ikut sholat. Yang sebelumnya aku belum pernah sholat sama sekali, wudhu pun aku belum pernah sama sekali. Jadi fokus aku kemarin-marin tuh belajarnya tentang, Islam tuh apa sih? Apa sih yang ada dia dalam Islam? Apa sih yang diatur dalam Islam yang boleh dan nggak boleh? Terus Nabi Muhammad ini siapa sih? Lebih ke gitu. Tapi kalau untuk kuasa, zakat, haji, sholat itu aku belum belajar. Terus pada saat itu aku datang, didampingin sama temen aku, ada namanya Bella Anggra ini. Halo, Assalamualaikum Bella kalau nonton. Jadi waktu itu aku ditemenin sama dia, terus aku tersentuh satu hal, pas aku datang ke sana, kita mau wudhu, kan ada keran berjejar gitu ya, untuk wudhunya para laki-laki. Terus aku bilang, ini wudhu perempuan gimana? Terus dia nunjuk ada satu tenda gitu, yang dibangun, tenda kayak tenda nikahan gitu, di pinggir lapangan, nah ternyata perempuan tuh disitu wudhunya. Jadi dibikinin tenda, terus dalamnya cuma keran sebaris. Aku langsung amaze kayak, ini Islam kenapa sebegininya gitu? Kenapa menjaga wanitanya tuh sesweet ini gitu? Pada saat itu aku ngeliat ini sweet banget. Perempuan mau wudhu, pun wudhu paling cuma buka sampai sini gitu, maksudnya cuma sedikit yang terbuka, tapi dijaga ini sampai serapet itu, sespesial itu, sampai effort ngebangunin tenda, ngeluarin biaya dan lain-lain. Disitulah pertama kalinya lagi, aku tersentuh sama Islam, kayak ternyata dalam Islam tuh bukan cewek dipandang setengah mata kok, ternyata justru cewek tuh istimewa banget, istimewain banget sama Islam dijagain sebegitunya. Dari situlah aku mulai jatuh cinta lagi sama Islam. Setelah itu aku kaji, aku saat itu ikut puasa, jadi karena teman-teman aku banyak yang muslim, dan kalau bulan puasa kan kita banyak yang ikut buka puasa bersama, acara gitu-gitu, nah memang kalau misalnya aku ikut acara buka puasa bersama, pasti hari itu aku ikutan puasa, tapi nggak sahur, cuma nggak makan, nggak minum dari bangun tidur sampai maghrib gitu. Jadi aku alhamdulillahnya nggak terlalu merasa berat untuk puasa. Terus aku ikut puasa, aku duduk di tempatnya perempuan, terus segerombolan perempuan gitu kan rame, tapi aku nggak ada yang kenal kecuali Bella. Terus aku di deket sound system, yang azan tuh waktu itu aku lupa antara Muzamil atau Ustadz Hanannya langsung, aku lupa, aku pas azan berkumandang, aku minum air putih sambil ngedongak, dan laluhi itu adalah air minum termelegakan, dan feel buka puasa terkeren seumur hidup yang pernah aku rasain. Itu aku pas neguk minum, aku ngedenger azan dari sound system persis di samping, aku nangis, aku langsung gemeter, terus aku nangis, terus aku nunduk kayak, aku kenapa gitu, ada apa sama diri aku gitu, aku udah pernah kok buka puasa, dan pakai air putih atau pakai apapun, kenapa feelnya beda gitu, kenapa kali ini kayaknya hati aku kayak luluh lantah gitu. Terus aku, aku diem, tiba-tiba ada teman-teman perempuan yang dari samping kanan kiri, ngasih kurma, pokoknya sharing makanan, disitu juga aku kayak ngerasa sweet lagi, kayak ini kok pada baik-baik banget sama aku gitu, mungkin karena kondisinya aku lagi baper juga, jadi kayak kok mereka peduli banget sama aku, ngasih aku kurma, ngasih aku makanan gitu-gitu, berbagi lah ya, mereka ramah-ramah gitu-gitu. Udah dari situ aku udah, udah, udah melayang-layang, karena kondisinya aku di hari itu dibuat mellow banget sama Islam, terus sholat maghrib, jadi aku ikut masuk ke dalam saf, dan sebelumnya itu udah dikonfirmasi sama gurunya Bella, bahwa aku diizinkan untuk masuk ke dalam saf, tidak memutus karena niatku belajar, gitu, niatku belajar di situ. Dan yang lucunya, aku kan belum pernah sholat sebelumnya, jadi aku nggak hafal tuh yang namanya, rokaat, atau step-stepnya setelah ini tuh apa, terus terawes sama Ustadz Haran itu kan, bacaannya bukan trikul ya, tapi al-hiyamah gitu-gitu, jadi panjang-panjang, nah si bela ini udah nge-reminder aku dari awal, tah kalau capek, nanti kamu berhenti ya, setelah salam, setelah dua rokaat, kamu berhenti aja, nggak ikut duduk nggak apa-apa. Aku iya-iya aja, padahal dalam hati aku, salam apa salam, dua rokaat apa, aku nggak tahu gitu, tapi yaudah, bismillah aku ikutin aja. Terus yang lucunya, setiap kali sujud, aku kan harus ngeliat depan aku, atau kanan-kiri aku, supaya aku nggak ketinggalan gerakan, jadi setiap sujud, orang sujud kan pasti dahi bertemu dengan tanah kan, aku nggak, jadi aku kalau sujud tuh gini, ngintip gitu, jadi aku kalau sujud, orang-orang nunduk, aku gini, biar apa, biar aku tuh nggak ketinggalan sama teman-teman, di samping kanan-kiri aku gitu, jadi kalau sujud orang gini, aku gini, pas orang bangun, baru aku ikutan bangun gitu, tapi alhamdulillahnya, nggak ada pandangan-pandangan aneh, karena mungkin kanan-kiri aku juga alhamdulillahnya khusyuk, dan aku ternyata kuat nyelesaikan terawet tanpa istirahat, karena itu hikmat banget sih, itu khusyuk banget, kayak hati aku tuh di, hati aku tuh kayak disirem sama air yang sejuk banget, jadi aku enjoyin jalanin itu, nah dari sejak hari itu, aku bertekad dan berniat, aku mau berhijab, jadi aku berhijab itu udah dari, bulan Mei 2018, sedangkan, aku baru berani bersyahadat itu, di Oktober 2018, jadi kondisinya saat itu, aku udah mengimani Islam, aku udah meyakini Islam, tapi aku takut banget buat syahadat, karena aku mikirin, mau papaku gimana, jadi sejak Mei itu aku udah berhijab, tapi berhijabnya kalau main keluar, atau makan sama teman-teman, jadi kalau aku di kantor, atau aku di rumah, ya aku gak pake hijab gitu, terus dari situ aku udah mikir nih, ah yaudah aku berislam, tanpa syahadat deh gitu, jadi aku ngaji, aku ikut kajian, aku ikut kajian ke Jakarta, kesana, kesini, aku belajar baca Al-Quran, pokoknya segala macem, ngafalin surat-surat pendek, tapi aku gak mau syahadat, aku gak mau syahadat, dan otomatis aku gak sholat, gitu, aku ngejalanin itu beberapa bulan, sampai pada akhirnya, aku ikut kajian peranika lagi, di Sudirman itu, aku lupa sesi keberapanya, dan bintang tamunya itu, Ratu Anandita, kodarullah ya, hidayah ada di mana-mana, beneran, tiba-tiba Kak Ratu Anandita bilang sama aku, Kak Ratu Anandita bilang dalam kajian itu, kita gak pernah tahu, kapan kita akan ninggal, kita lagi ngapain, dan kondisi kita tuh lagi seperti apa, pas ngedenger kayak gitu, kayak aku kayak di sambil gledek, aku langsung gemeteran, aku nangis, itu kayak nge-remender aku bahwa, hei, jangan kasihkan belajar, kapan syahadatnya gitu, kamu tetap harus berakat, disitu aku langsung, mungkin kalau kata orang, hidup kita baru akan berarti, kalau kita takut akan mati, dan mengingat mati, disitu aku takut banget, mau mati, aku baru selesai kajian, aku pulang nih, mau nyebrang, mau nyebrang, naik ke stasiun KRL aja, aku kayak nenek-nenek mau nyebrang, takut, bener-bener takut banget, aku takut kesamber mobil, atau motor, aku takut banget mati, disitu aku takut banget mati, karena aku menyadari, aku belum syahadat nih, ini gimana nih pertanggung jawabannya, aku statusnya apa nih saat ini, kalau aku meninggal, Allah terima aku, apa enggak sebagai umatnya, tapi lagi-lagi, otaknya masih ngedenial, jadi aku masih belum mau syahadat pada saat itu, terus, berjalannya waktu, berjalannya waktu, aku sharing sama salah satu temen kantor aku, karena dia kondisinya tahu, aku lagi belajar Islam, dia nanya, ada masalah apa, kenapa belum syahadat, faktor internal, atau eksternal, terus disitulah dia akhirnya, memberikan pengertian sama aku, Islam itu punya, banyak kemudahan, banyak banget kemudahan, jadi kamu jangan pernah khawatir, takut memeluk Islam, terus kamu jadi susah, terus aku bilang, tapi aku takut sama keluarga aku, kalau aku mengakui bahwa aku udah berislam, ya sudah, perbedaannya besar, ketika kamu sudah bersyahadat, tapi kamu menyembunyikan itu dari keluarga kamu, atau kamu tidak bersyahadat sama sekali, tapi kamu masih belajar, dan tetap nyembunyi dari keluarga kamu, pahala belajar kamu gak dihitung, pun kalau mati, Allahualam kamu kemana nih arahnya, diakuin atau enggaknya, sedangkan kalau kamu bersyahadat, semua amal soleh kamu, semua lelah kamu, dalam belajar dihitung pahala, dan dosa-dosa kamu di masa lalu, dihapuskan semuanya, wah, gimana gak tergiur, coba ngedenger perkataan kayak gitu, aku langsung, sekeren itu, sekeren itukah, sebesar itukah powernya, sebuah syahadat, di dalam mata Islam, terus dari situlah, akhirnya aku, menekatkan diri, aku pulang kerja, di jalanan, aku ngobrol sama diri aku sendiri, aku bilang, oke, Bismillah, aku mau syahadat, aku harus syahadat, dalam waktu dekat ini, tapi di jalanan aku mikir lagi, aku syahadat sama siapa, aku tahu sih caranya, maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi syarat sahnya itu, seperti apa dalam Islam, dan aku belum punya kenalan ustad, atau ustazah, di daerah aku tinggal, jadi aku, nanya kayak gitu, terus pas aku nyampe rumah, aku nyampe rumah, aku buka Instagram, Allahu alam isawab, itu, aku buka Instagram, tiba-tiba di beranda, muncul, e-flyer, undangan kajian, ustad Hanan Ataki, di Bekasi, offline, Masya Allah, itu aku langsung, aku langsung merinding, aku nangis, aku sujud, aku sujud, aku nangis, bilang makasih sama Allah, karena ternyata, Allah tahu, Allah tahu, aku tuh pengen syahadat, Allah tahu, aku bingung mau syahadat sama siapa, dan Allah tahu, aku bakal seneng banget, kalau aku bisa syahadat sama, ustad yang selama ini, aku dengerin lewat Youtube, nah itu, lokasinya deket, di Bekasi, di deket rumah aku, itu, aku langsung, kayak, kayak, orang dikasih hadiah, yang kita bahkan, gak pernah expect itu, kita gak pernah mikirin hal itu sama sekali, tiba-tiba dikasih hadiah, segede itu, aku langsung, aku baru niat, aku baru niat, udah di kayak giniin sama Allah, gitu, dan satu hal lagi, yang ngebuat aku, semakin jatuh cinta, sejatuh-jatuhnya sama Islam, karena aku, dalam Islam, baru merasakan, bahwa, aku bener-bener terkoneksi, sama pencipta aku, aku bener-bener didengar, sama pencipta aku, pencipta aku tuh, tahu apa yang aku butuh, apa yang aku minta, kapannya tuh, dalam Islam, dan aku kayak, ngerasa, aku tuh bener-bener gak sendirian, gitu, sekalipun aku sendirian, sekalipun aku lagi dalam ujian, aku tuh ngerasa, ada Allah, gitu, tenang, 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 dan itu baru aku rasakan, dalam Islam, jadi bener-bener, aku ngerasa, ya gimana caranya, kita gak bisa jatuh cinta, sama Islam, kalau Allah, ngebuat kita, dengan kejutan-kejutan, yang kita gak pernah bayangin, sebelumnya, terus alhamdulillahnya, singkat cerita, aku syahadat, sama usaha tanah ataki, di Bekasi, waktu itu, pada saat syahadat pun, aku, udah bertekad, dalam diri aku, aku akan nyembunyiin, keislaman ini, entah sampai kapan, mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, atau mungkin nanti, di saat aku, mau menikah, dengan seorang laki-laki muslim, padahal aku mengakui, bahwa aku sudah muslim, rencananya gitu, kodarullah, cuma butuh tiga minggu, Allah kasih aku, keberanian, untuk ngomong, sama orang tuaku, untuk jujur, bahwa aku sudah muslim, walauhi, kalau disuruh ngulangin, kalau disuruh ngulangin, momen itu lagi, aku gak akan tahu, aku gak akan berani, karena bener-bener, kalau ditanya, kok bisa sih, karena, beberapa mualaf, yang sampai saat ini, masih nyembunyiin keislamannya, sering nanya sama aku, gimana sih caranya terbuka, gimana sih, waktu ngomong sama orang tua, gimana sih caranya berani, ngomong sama orang tua, serius teman-teman, itu bukan datang dari kita, rasa keberanian itu, bener-bener datangnya dari Allah, dan gak bisa dijelasin, kenapanya, jadi gak bisa dijelasin, kenapa bisa tiba-tiba berani, apa malamnya, abis nonton film action kah, atau abis ngedenger cerita, tentang mualaf kah, atau apa, gak ada, literally gak ada, tiba-tiba, bangun tidur, tuh punya keberanian, untuk ngomong sama orang tua, untuk terbuka, bahwa, aku sudah muslim, dan aku memilih Allah, sebagai Tuhanku, jadi, ya, kalau ditanya gimana caranya, ikutin aja kata hati, di saat kamu merasa berani, untuk ngomong, please ikutin rasa itu, bismillah, ngomong, jangan ditahan-tahan, karena itu mungkin, salah satu bantuan dari Allah, ngasih kita rasa berani, dalam diri kita, terus aku bilang sama mamaku, harusnya hari Kamis, tapi keadarullah, ada satu dan lain hal, akhirnya ke pending, sampai hari Jumat, jadi di hari Jumat itu juga, hari pertama, aku memberanikan diri, pakai jilbab, pakai himar, ke kantor aku, jadi, aku di hari itu, membuka identitasku, sebagai Islam, ke kantor aku, pun, malamnya, aku, ngaku sama mamaku, bahwa aku sudah muslim, tapi ada triknya, teman-teman, jadi waktu itu, aku nge-triknya, aku mau, ngaku Islam, ke mamaku dulu, biarin mamaku, marah, ngamuk-ngamuk, kalau mamaku udah mulai tenang, baru aku bilang ke papaku, jadi, kena serangannya, gak dua kali gitu, tapi, keadarullahnya, saya lupa, bahwa mereka suami istri, jadi, saya bilang ke mamah, malamnya, besokannya, mama bilang ke papa, jadi, yaudah, sama aja, kena dua-duanya gitu, aku bilang ke mama, ya, kalau ditanya, reaksi mama, kayak gimana, bayangin aja deh, teman-teman, pindah agama, na'uzubillah, terus ngaku sama orang tua, dan, kondisinya, di keluarga besar, di silsilah tuh, belum pernah ada, yang menggegam agama itu, dan memang, agama itu tuh, yang paling di, anti, dari keluarga besar, mama, ataupun papa, jadi kan, lumayan ya, disitu, akhirnya, aku ngaku, hari Sabtunya, aku disidang, sama mama papa, ahadnya, mama, mama, ngundang, seorang pendeta, suami istri, dari gereja aku, yang notabene, dulunya muslim, terus, dia, memilih, nasrani, dan menjadi pendeta, suami istri, gitu, jadi, ahad itu, aku diketemuin sama dia, tapi, mamaku bilang, yaudah, besok kamu ketemu sama pendeta, ini pendeta, udah, udah, paham sama Al-Quran, dan dia memilih Al-Kitab, gitu, aku deg-degan dong, aku deg-degan, ya Allah, gimana nih, aku, Al-Fatiha aja, belum hafal, artinya, baca Al-Quran, apalagi, yang aku khawatirin, kalau misalnya pendeta ini, ngomongin kecacatan Al-Quran, itu, otomatis aku pasti goyang, gitu, pasti, aku langsung goyah, karena, pedoman aku saat ini Al-Quran, gitu, tapi kalau pendeta ini, mau ngomong tentang Al-Kitab, mau ngebedah Al-Kitab, mau kayak gimana, aku gak akan, udah, insya Allah, gak akan tergoyangkan, karena, ya itu udah bukan sesuatu yang aku pahami, dan aku percaya, gitu, terus aku sempat, Sabtu malamnya, aku sempat kontak, Ko Steven Indrawi Bowo, Alhamdulillah, Mualaf Center Indonesia, pada saat aku belajar Islam, dan baru, mulai belajar Islam, mereka, men-support, dan membersamai aku, terus-menerus, terus, Ko Steven, menganjurkan, untuk aku didampingi, sama, temen dari MCI, tapi, lagi-lagi, aku berpikir, ini kondisinya, mau, diketemuinnya, di rumah aku, aku khawatirnya, bakalan rame, terus mengundang, perhatian tetangga-tetangga aku, dan aku lebih mikirin ke, hati, orang tua aku sih, jadi, yaudah, Bismillah, aku, mau hadapin ini sendiri, sama minta pertolongan Allah, udah, Bismillah, ahad itu, mereka datang, Ba'ada Asar, Ba'ada Asar, mereka datang, mereka mulai, tanya-jawab, mulai doktorinisasi aku, terus, mereka nyuruh aku, untuk, buka Alkitab, dan baca Alkitab lagi, karena aku menganggap itu, sudah hanya sebuah buku, yang sudah banyak direvisi sama orang, jadi, yaudah, gak masalah, aku ambil Alkitab, aku baca, tapi, kalau, dia konteksnya minta, untuk pegang Al-Quran, itu akan aku larang, Alhamdulillah, itu gak kejadian, itu dia ngobrol, sama istrinya, sampai jam sembilan, atau setengah sembilan malam, nah itu, Alhamdulillahnya, di awal, kita sharing, dia langsung menjawab, pertanyaan terbesar, yang pengen aku tanyain, kenapa dia bisa, keluar dari Islam, jadi dia menjawab, karena dia merasa, syariat Islam itu berat banget, kita harus puasa 30 hari, full untuk laki-laki, harus sholat 5 waktu, dalam sehari, sedangkan dalam nasrani, cukup kamu mengimani aku, aku, maka kamu akan selamat, wah itu kayak, dapet jalur VIP kan, yaudah, langsung convert, pas aku ngedenger kayak gitu, ya oke, silahkan kamu ngomong, aku tidak akan mendengarkan, apapun yang kamu ucapkan, jadi yaudah dia ngoce, sampai setengah sembilan, dan aku, yaudah, tidak ada, tidak ada yang aku dengarkan, tapi aku tetap berusaha untuk, bersikap baik, karena di kanan kiri aku, ada adek aku, ada kakak aku, ada mama papa aku, jadi aku menghargai, lebih menghargai, mereka yang sudah dipanggil oleh, keluarga aku gitu, bukan karena, beliau, terus yaudah, berjalan seperti itu, udah selesai, hari Seninnya, trik yang baru lagi, mama aku coba, panggil pendeta, udah, trik yang kedua, hati, disentuh ke hati, jadi dari hari Senin, mama aku mogok makan, mama aku benar-benar mogok makan, sampai beberapa hari, dan mama aku jatuh sakit, mama aku sakit, karena mama aku punya lah, emah, mama aku jatuh sakit, dan mama aku nangis, benar-benar seharian nangis, jadi mama aku sakit, mama aku gak mau makan, dan mama aku nangis terus-terusan, sampai matanya tuh bengkak besar, dan kalau orang lagi stress, orang lagi sedih, kan otomatis mukanya terlihat lebih tua, daripada umurnya, dan alhamdulillahnya, aku tidur satu kamar sama mamaku, jadi aku harus ngeliat kondisi mamaku, seperti itu terus-menerus, jujur itu, itu adalah ujian terberat, sejauh ini, setelah aku memeluk Islam, karena aku khawatir, terjadi sesuatu sama mamaku, dan itu mama gitu, itu yang bikin hal itu terasa berat, udah masuk hari keberapa, tadinya papaku ya marah, tapi belum ekstrim, sampai pada akhirnya, aku baru pulang kerja, aku bawain makanan-makanan kesukaan mama, aku bawain basuh, aku bawain soto bogor, aku bawain, pokoknya makanan-makanan kesukaan mamaku, tapi mamaku gak mau, benar-benar gak mau, dia mogok makan, nangis, stress, hancur ya, dan aku hancur banget, ngeliat mamaku dalam kondisi kayak gitu, berhari-hari, terus, setelah itu, aku pulang kerja, papaku bilang sama aku, kamu sayang gak sih sama mama, disitu kondisinya di hari-hari itu, aku lagi berjuang untuk, menguatkan hati aku gitu, untuk ngeliat kondisi mamaku, sembari, menguatkan diri bahwa, gak akan terjadi apa-apa sama mama, Allah tuh, baik banget sama kamu, jadi so please, jangan ragu, sama skenario yang ini, gitu, papa nanya kayak gitu, terus papa bilang, udahlah jangan kayak gini, gitu, biasa-biasa aja kalau hidup, ikutin apapun yang mama kamu minta, kalau kamu sayang sama mama kamu, disitu, aku ngejawab, dan aku, aku juga gak kepikiran, kenapa aku bisa jawab kayak gitu, itu, pure dari Allah yang nonton, aku bilang, pah, seandainya mama minta, di dunia ini, aku jadi seorang guru, atau seorang dokter, sekalipun, aku bakal usahain itu semaksimal mungkin, tapi kalau untuk surgaku, untuk keyakinan aku, kali ini aku gak bisa ikutin apa mau mama, papa aku langsung diem disitu, dari situ aku mulai, aku mulai, aku mulai khawatir karena, mamaku udah semakin lemah, kesehatannya terus-menerus, gak mau dibawa ke dokter, aku udah mulai, apa, udah ya, gitu, apa, baiknya aku berbakti aja ya, sama orang tua aku, aku takut nyawa ancamannya, terus, ke Allah, aku tiba-tiba, aku lupa, aku denger dari temen aku, atau aku baca, jadi waktu itu, aku denger, kisah sahabat, tentang saat bin Abi Waqqos, yang, setelah memeluk agama Islam, gak lama, ibunya juga, melakukan mogok makan, wah disitu aku berasa kayak, aku udah mau nyerah, bener-bener, udah mau nyerah, bener-bener, udah, kayak gak ada pilihan lain, aku harus, ngikutin mau mama, pas aku baca cerita itu, aku kayak ngasih dikasih, kekuatan sama Allah, bahwa, tenang, tenang, gak akan terjadi apapun, sama mama kamu, dan ini akan lewat, skenari aku tuh, gak pernah ada yang buruk, jadi jangan pernah khawatir, dari situ, aku langsung, oke, Bismillah, kuat, 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 Bismillah, dan mamaku, dalam kondisi seperti itu, kalau gak salah, sekitar dua mingguan, jadi setelah itu, mamaku, mulai mau makan, mulai mau beraktifitas lagi, tapi serangannya gak berhenti di situ, mamaku mulai, menyerang, bukan menyerang ya, mamaku mulai merayu aku, untuk kembali, dengan metode, ya di, di, tegor, gitu, dengan, dengan intensitas yang cukup lama, dengan segala emosinya, segala kekecewaan, ditumpah, ruahkan, dan itu berlangsung, satu setengah tahun mungkin, gitu, jadi, aku tuh bilangnya, sidang, kalau mamaku dateng ke aku, ngajakin ngobrol, yaudah kayak gitu, itu, aku nyebutnya sidang, jadi dalam seminggu itu, mungkin, dua hari sekali, atau tiga hari sekali, itu sidang itu pasti ada, dan, 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 ko Stephen, atau teman-teman MC itu, ngajarin aku, jangan pernah ngedebat, jangan pernah ngejawab, apapun, sekalipun mamah, atau papa kamu, maki-maki Islam, maki-maki Nabi Muhammad, maki-maki Allah, biarin aja, karena kondisinya dia gak tahu, jangan ngeluarin dalil, apalagi berusaha, untuk memahamkan, apa yang kamu pahami, karena itu, akan mental, jadi kamu cukup diem, minta maaf, dan jawab, kalau kamu ditanya, jadi, dan, itu, cukup nano-nano rasanya, karena, aku bukan yang sabar, seperti itu, gitu, jadi, orang nih, lagi jatuh cinta, sejatuh-jatuhnya sama, sesuatu, tiba-tiba, harus menghadapi, sesuatu yang dicintainya, itu dicacimaki, di fitnah, bahkan, di ucapkan sesuatu yang, menyakiti hati kita, itu kan, sulit ya, menahan, nafsu kita untuk, enggak, enggak gitu, tapi, ya itulah Islam, dan, Alhamdulillah, itu berhasil, Allah kasih kekuatan, Allah lapangkan, sampai satu setengah tahun, mulai berlalu, aku ingat banget, hari Jumat aku masih di sidang, tapi aku lupa itu bulan apa, tahun 2019, eh, 2020, 2019, aku lupa, hari Jumat aku masih di sidang, masih perang dingin, gitu, jadi, seharian tuh, pasti rumah aku, disetelin lagu-lagu rohani, lagu-lagu rohani, diajak gereja, didatengin sama, ABCD, dan lain sebagainya, ya itu udah biasa, dikirimin, video, di whatsapp, atau gitu-gitu, hari Jumat, ahad pagi, jadi setiap ahad tuh, aku udah, pagi-pagi tuh udah, udah harus siap mental, karena, setiap ahad pagi tuh, aku harus menyiapin mental, karena harus menghadapi, ajakan gerejanya, mama, gitu, tiba-tiba ahad itu enggak, ahad pagi tuh beda banget, aku lagi tiduran, jadi setiap ahad pagi tuh, biasanya antara aku pergi, olahraga, kabur, atau aku tidur, pulau-pulau tidur, sepulus-pulusnya, gitu, aku tidur, terus tiba-tiba, mamaku duduk di kasur aku, terus mamaku, ngebangunin aku, dan mamaku bilang, Ci, ternyata kamu udah gede ya, gitu, maafin mama, dan, mama terima keputusan kamu, gitu, aku langsung duduk, aku kayak, hah, ini mimpi, atau bukan sih, gitu, ini aku masih tidur, apa beneran, karena kondisinya, hari Jumat, aku masih, masih, kena sidang, gitu, kenapa Jumat, Sabtu, Ahad, cepet banget waktunya, dan aku gak habis ngapa-ngapain, aku gak habis, nyuci genteng, atau apa, gitu, enggak, gak ngelakuin apa-apa, kenapa tiba-tiba kayak gitu, gitu, mamaku minta maaf, mamaku meluk aku, aku nangis, mamaku nangis, terus mamaku bilang, yaudah, mama pergi gereja dulu ya, oh enggak, mamaku bilang, yaudah, mama pergi ibadah dulu ya, terus mamaku keluar, asli, aku bilang maaf aja, gak bisa, bener-bener aku gak ngomong apapun, bener-bener cuman duduk, nangis, meluk, terus mamaku pergi, ngomong hati-hatinya enggak, enggak bisa, bener-bener gak bisa ngomong apapun, terus mamaku pergi, aku langsung sujud, aku nangis sejadinya, jadinya, kayak, Allah ya gitu, yang mukhalibol kuluk, itu, udah, udah, udah hands up deh, udah bener-bener gak ada obatnya, kalau ditanya gimana caranya, gak tau, aku gak habis nyuci genteng, inget teman-teman, aku gak habis ngapa-ngapain, jadi, kalau ditanya gimana caranya, aku juga gak ngerti, tapi ya lagi-lagi, yang namanya sebuah keimanan, yang sudah dibangun menjadi fondasi dasar, gak bisa semudah itu, jadi, sekalipun saat itu mamaku bilang, sudah merelakan aku, untuk memilih, pilihan agama yang aku pilih saat ini, tapi ya tetap, usaha-usaha untuk kembali lagi ke yang lalu, masih, masih sulit untuk sholat di rumah, jadi aku sholat, karena aku belum, aku gak punya space sendiri, aku tidurnya sama mamaku, aku kalau sholat agak sulit, dan aku, gak berani nyimpen mukena, atau sejadah di rumah, jadi aku kalau sholat tuh, pakai sweater, hoodie gitu, hoodie gombrong, pakai duster gombrong, pakai celana, pakai haus kaki, terus, hoodie-nya tuh, aku jepit pakai jedai, karena kalau pakai, aku mikir, kalau pakai jarum petul, terus, ada something yang ngebuat aku, harus buru-buru copot, kan takutnya ketusuk, jadi aku pakai jedai, udah pokoknya kayak gitu, selama beberapa bulan, aku lupa, kalau ditanya, gak ada yang ngasih, banyak yang ngasih, tapi gak berani, disimpen di rumah, dan apalagi dipakai gitu, sekalipun keluarga aku, kondisinya udah tahu gitu, aku udah muslim, jadi aku kayak gitu, terus aku, sholatnya menclok-menclok gitu, maksudnya, aku gak bisa, gak ada satu ruangan yang, aku bisa sholat, dengan tenang, khusus, disitu tuh gak bisa, karena, lagi-lagi aku gak punya space, aku sholat subuh itu, di depan WC, jadi, ini WC, pintu WC, terus ini mesin cuci, ini rak sepatu, nah ini ada lantai nih, ada lantai sedikit, aku sholatnya disitu, sholat subuh, alasnya ya, baju yang habis dijemur gitu, baju bersih yang habis dijemur, aku pakai itu, kalau ditanya, kenapa harus sampai segitunya sih, kenapa harus disitu, karena cuma di posisi itu, yang kalau misalnya, ada orang yang bangun, aku bisa denger suaranya, tapi aku bisa langsung kabur, karena aku, karena harus ngelewatin pintu dapur dulu, untuk, sampai ke titik aku, kalau aku di ruang tamu, ya kalau mama papaku ada yang keluar untuk ke toilet subuh-subuh, kan langsung lihat dong, ada aku lagi sholat gitu, jadinya yaudah, terus kalau ditanya, terus itu gak pernah ada gangguan, banyak, papaku udah agak umur, jadi, yang namanya orang berumur kan suka, bolak-balik ke WC ya, sekalipun malam, jadi kayak misalnya sebelum subuh, atau lagi subuhan, aku lagi sholat, udah mau salam, atau baru rokat, udah masuk rokat kedua, tiba-tiba cekrek, bunyi kamar papaku kebuka, yaudah aku langsung, aku ambil bajunya, aku langsung loncat ke kamar mandi, aku tutup, aku nyalain kerannya, gitu, makanya, kenapa aku milih titik itu, karena titik itu yang menurut aku, paling aman buat aku, kalau ditanya kebersihannya, insya Allah aku bersihin, tapi kalau ditanya layak, tidak layaknya memang agak kurang, gitu, itu aku jalanin, sampai Ramadan, 2020, ya, 2020, jadi aku, biasa yang namanya, aku sholat, apalagi, kalau zuhur, atau isya, pas lagi libur, kerja, kan lama ya, empat rokat, dan, ngafalin bacaan sholat, itu jujur, agak sulit guys, butuh waktu, gitu, jadi, sholatnya lama, itu, udah biasa tuh, yang namanya, baru rokat kedua, rokat ketiga, atau yang nyesek, udah mau salam, tiba-tiba digedor, pintunya digedor, disuruh keluar, akhirnya udah, aku batalin, sekali, dua kali, kalau udah dua kali gagal, aku langsung ke masjid, dan masjidnya pun, gak bisa di deket rumah, karena, aku mikirin tetangga aku, jadi aku harus nyari masjid, yang agak jauh dari rumah aku, pokoknya, kayak gitulah, kurang lebih, cara aku sholat, pada awal-awal, terus ditanya, kenapa sih, gak terang-terangan aja, kan keluarga udah tau, iya, keluarga udah tau, aku, aku, aku berislam, yang mereka gak liat, secara fisik lejah, mereka belum terima, apalagi mereka ngeliat, aku melakukan ritual ibadah, di depan mata mereka, gitu, itu akan lebih melukai hati, mama papa, dan aku menjaga hal itu, gitu, gak apa-apa ribet sedikit, gitu, di dunia kok, cuma sebentar, insya Allah, gitu, yaudah, terus, 2020, ini lagi, ini ada, ini termasuk hadiah terbesar, yang, lagi-lagi bikin aku, meleleh banget sama, kebaikannya Allah, 2020, awal mula corona, awal mulai COVID-19, mulai, mulai mendekati bulan Ramadan, aku galau, aku pengen terawih, jadi, aku pengen terawih, setiap malam, tapi, kan masjid ditutup nih, lockdown, terus aku harus terawih di mana, gitu, karena kalau aku terawih di kamar, aku empat rokat aja di gedor, apalagi terawih, bacaan aku tetap gak bisa cepat, gitu, jadi aku galau tuh, kalau aku, aku udah mikir, aku di rumah temen aku, ganti-gantian, tapi kan yang namanya orang, Ramadan, pasti punya agendanya masing-masing, mungkin, pengen sama keluarganya, atau, buka puasa di luar, gitu-gitu, jadi, aku galau deh, pokoknya aku galau, aku mikir, aku pengen terawih, aku pengen terawih, aku pengen terawih, karena menurut aku, bulan Ramadan tuh, hikmat banget, buat, buat, aku pribadi, jadinya, aku pengen terawih, tapi gimana caranya, tiga hari, sebelum, bulan puasa masuk, tiba-tiba, mamaku bilang gini, Ci, tuh, disitu, bisa buat itu, kalau mau itu, tapi, dia jadi gak, mamaku gak nyebut sholat, dan tetap ketus, ngomongnya, tapi, Ci, tuh, kalau mau itu, disitu aja tuh, udah disediain kipas, udah dipasangin karpet, lampunya, udah dipasangin, gitu, kalau di kamar, lagi dipakai, gitu, soko langsung diem, itu, itu, apa maksudnya, soko ngeliat gini, jadi, di rumah aku, di depan toilet, di depan toiletnya persis, tuh ada gudang, gudang, terus, di depan gudangnya, tuh ada space lantai lurus, gini, ya, dua lantai lah, dua lantai, pokoknya pas banget buat orang sholat, satu orang, dan, alhamdulillah, itu, pas banget, arahnya ngadep ke arah kiblat, kalau kiblatnya miring, nggak tau deh tuh, bagaimana posisinya, karena, lantai dua biji, terus, seandainya semen, jadi, belum di lantai, jadi agak kotor, disitu, terus, mamaku, pasangin karpet, entah mama, entah papa, aku juga nggak tau, dipasangin karpet, dipasangin kipas angin, dipasangin lampu, dan, yang lebih spesialnya lagi, dipasangin tirai, dipasangin tirai, warna hijau, di sampingnya, karena, itu langsung ngadep ke dapur, jadi, kalau ada yang lagi aktivitas di dapur, ditutup tirainya, itu nggak kelihatan, kalau aku lagi, sholat di dalamnya gitu, aku nyebutnya itu, mihrob, dan, kalau teman-teman tau, mihrob itu, salah satu doa, yang aku terus, lambungkan, sama Allah, dan aku mikirnya, mungkin, aku akan punya mihrob nanti, kalau aku udah menikah, dan aku bakal buat mihrob, di rumah aku, atau di kontrakan aku, sama suami aku gitu, dan, ya entah itu kapan gitu, karena menurut aku, bisa sholat, dengan nikmat, dengan husyu, itu tuh sebuah hal yang, eh, udah itu udah paling nikmat, bisa sholat pakai sajadah, bisa pakai mengkenah, yang rapi, nggak buru-buru, itu udah nikmat banget, makanya, aku, bermimpi aku pengen punya mihrob gitu, entah kapan itu, Alhamdulillah, tiga hari sebelum bulan puasa, Allah buatin mihrob itu, di rumah aku, dan dibuatin sama, kedua orang tuaku, Insya Allah, itu, aduh, itu aku melele banget, bener-bener melele, aku pengen nangis banget, aku langsung, pakai buat sholat, dan setiap kali aku sholat itu, aku pasti nangis, karena, ini tuh wujud kasih sayangnya, Allah yang, udah, udah, udah nggak bisa diragukan lagi, udah, udah, nggak ada hal yang bener-bener mustahil, buat Allah itu, bener-bener mudah banget, entah gimana caranya, udah disitu, jadi, aku terawah disitu, bahkan aku, bisa berlama-lama disitu, aku bisa kelas, online disitu, pokoknya nikmat deh, nikmat banget, bener-bener nikmat, kalau orang melihat mungkin, itu, itu tempat sholat gitu, maksudnya karena, kondisinya ya itu gudang gitu, tapi itu buat aku nikmat, bener-bener nikmat banget, dan itu, ya, aku ngerasa, itu salah satu, hadiah, dari Allah buat aku, dan, kembali ngelecut aku, bahwa, jangan pernah, ragu buat doa sama aku, nggak ada yang susah gitu, nggak ada yang mustahil, pasti bisa gitu, terus, halal dari situlah, aku udah bisa sholat sendiri, maksudnya, sholat dengan nyaman, dengan tenang, pakai sajadah, pakai mukena, dan, temen aku ada yang ngasih aku, sajadah tebel bulu gitu, yang empuk, jadi, aku terbiasa kan, dari awal, sholatnya pakai, kaos, atau pakai baju, alasnya, jadi kan keras ya, atau pakai sajadah travel, yang tipis gitu, terus, akhirnya nyobain pakai sajadah, yang empuk tuh kayak, ya Allah, ini nikmat banget sih, kayak, ya Allah ini istimewa banget sih, rasa ini tuh istimewa banget gitu, udah nggak ada lagi alasan buat nggak bersyukur, mau ujiannya kayak apapun, nikmatnya tuh lebih daripada ujian, yang ngebuat diri kita sesak gitu, terus yaudah, dari situ aku mulai pelan-pelan ngebuka, bukan pelan-pelan, menunjukkan aktivitas Islam sama maaf papa, tapi pelan-pelan, kayak, aku tadinya nggak bisa sahur, aku tuh sahur, cuman, biasanya aku naruh tumbler di, di kasur aku, aku minum, atau aku nyetok roti, atau aku makan kurma, jadi, aku belum bisa sahur yang, kayak orang-orang mukbang gitu, itu nggak bisa gitu, jadi yaudah aku makan, itu tahun 2019, Ramadan pertama aku, ya jadi Ramadan pertama aku 2019 itu, ya aku laluinnya dengan sahur yang, makannya minimalis gitu, tapi kalau ditanya berat, Alhamdulillah, Allah kasih keringanan, itu berjalan lancar gitu, Alhamdulillah, terus 2020, aku udah mulai tuh, bisa yang namanya, malemnya, maksudnya aku, sahurnya tuh agak bunyi-bunyi piring gitu, jadi aku beli makanan, terus pas sahur aku makan gitu, terus yang menarik, 2020, ya jadi, nah kalau puasa, puasa kedua aku, bulan Ramadan 2020 itu, itu udah Alhamdulillah banget, jadi aku udah bisa beli makanan, dari malam, terus subuhnya aku makan, jadi aku, apa bunyi piring, aku cuci piring, itu maksudnya ada aktivitas yang agak berisik, itu udah, udah mulai nggak terlalu gimana-gimana, cuman tetap nasi, apa itu tuh masih belum disediain sama, mau apa-apa gitu, tapi di 2020 itu, tiba-tiba ada satu hari, sore-sore, jadi, aku bawain mamah, kolak kesukaan mamah, yang itu cuman dijual di bulan puasa, aku bawain, terus mamah bilang, itu orang udah beli kolek, maksudnya tuh, mamahku udah beliin aku bukaan, buat aku buka, udah beliin aku kolek, disitu aku langsung, meleleh banget, kayak, oh Masya Allah, aku dibeliin takjil, sama mamahku, 2020 gitu, udah tuh, 2021-nya lagi, Alhamdulillah, itu lebih Alhamdulillah lagi, aku udah bisa masak, aku udah bisa mukbang, aku udah bisa, oh pokoknya heboh deh, tuh dapur udah heboh deh, pokoknya 2021 tuh udah, rame tuh, panci, apa segala macem, udah bisa masak segala rupa, pasaur ya, 2021, 2021, mama papaku udah selalu, menyisakan, satu porsi nasi, di Magico buat aku, yang biasanya itu pasti diabisin, itu pasti disisain sama aku, bahkan ada satu momen, papaku mau makan malam, terus aku lagi di meja makan, terus papaku ngeliat di Magic Gear, sisa satu porsi nasi, terus papaku bilang, makan ini aja deh, terus aku bilang, gak apa-apa papa makan nasi aja gitu, enggak itu buat kamu sahur, aku langsung, Insya Allah gitu, udah sampe dipikirin segitunya gitu, terus pernah aku, waktu itu sahur cuman, aku lupa pakai roti, sama susu kalau gak salah, terus papaku bilang, papaku kebangun ke toilet, terus papaku bilang, beli nasi, beli lauk, kalau sahur tuh gitu, jadi papaku udah mulai peduli gitu, sama hal-hal kayak gitu, dan itu bener-bener bikin aku, meleleh banget udah, udah gak ada obat ya, kayak gitu-gitu, jadi, teman-teman yang bisa sahur, sama keluarganya, apalagi sama orang tuanya, makan makanan mukbang, apalagi, banyak-banyak bersyukur, gitu, nah, aku menjawab lagi pertanyaan di awal, yang tadi, kenapa aku pakai nama Samaran Salma, dan kenapa aku nutup identitas aku, jadi, Alhamdulillah, ala kulihal, sampai detik ini, aku belum bisa, menunjukkan, identitas muslim secara fisik, secara total, jadi aku belum bisa berhijab, aku belum bisa pakai gamis, pakai rok di depan orang tua aku, itu belum bisa, apalagi keluarga besar aku, gitu, makanya, aku masih harus menutup identitas aku, tapi, rasa jatuh cinta ini, buat share tentang skenario, kerennya Allah ini, itu udah menggebu-gebu, jadi, yaudah, gak apa-apa, kita share, tapi, tutup identitasnya, gitu, terus, saat ini, aktivitas aku, aku mau bisnis, guys, aku mau buka, usaha kuliner, bakmi Chinese, yang insya Allah halal, kalau teman-teman mau cobain, jangan lupa follow instagramnya, di, at bakmi, underscore, kali baru, gitu, insya Allah bakalan launching, dalam waktu dekat ini, doain ya teman-teman, semoga ada keberkahan dan kebaikan, dari, usaha ini, ya, lokasinya di Bogor, tapi, buat teman-teman yang di area Jaburya Tabek, kalau misalnya ada, aku lagi main ke daerah sana, boleh bisa dikondisikan, gitu, insya Allah, nah, kalau ditanya saat ini, aktivitasnya apa, selain bisnis itu, aku saat ini, alhamdulillah, berada dalam komunitas, Sister Villa Mualafah, teman-teman, kalau mau follow, bisa instagramnya di, atstervila underscore Mualafah, di situ, kita kumpul bareng-bareng, sama teman-teman Mualafah, tapi, sorry guys, ini akhwat only ya, jadi, untuk bapak-bapak, mohon mencari, regunya masing-masing, kalau untuk cowok-cowok, oh iya, untuk cowok-cowok, bisa, masuk ke, terang Jakarta, atau teman-teman yang memang, sudah muslim dari lahir, tapi pengen belajar Islam, yang chill, yang seru, yang fun, bisa ke, at terang Jakarta, gitu, nah, buat teman-teman nih, yang mungkin masih struggle, dalam, menjaga identitas Islamnya, yang mungkin baru Mualaf, dan, menutupi identitas dari keluarganya, menutupi identitas dari keluarganya, atau galau, dan lain sebagainya, atau yang baru banget, mau belajar, dan cari tahu ke Islam, jangan sungkan, buat, hubungin aku, bisa lewat, at sistervila underscore Mualafah itu, kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol-ngobrol, tentang pengalaman Mualaf-Mualaf, yang lain, buat semakin nguatin kita, terus, jangan pernah jauh-jauh dari Allah, seberat, apapun ujian kita percaya, itu tuh skenario terkerennya Allah, yang bakal, ngebuat kita lebih kuat, dari sebelumnya, terus, teman-teman, misalnya, Kak, aku pengen belajar Islam, aku udah muslim dari lahir, tapi, 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 yaudah, kita sharing-sharing aja, kita kontekkan, tapi, ingat ya guys, lagi-lagi, akhwat only, gitu, terus, buat teman-teman, mungkin yang masih, belajar dalam Islam, yang entah itu Mualaf, atau bukan, yang memang muslim dari lahir, jangan pernah berhenti belajar, karena belajar itu, kewajiban kita, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti mencari, kalau aku bingung, ngajinya sama siapa, ngajinya di mana, nggak ada waktunya, usahakin, jadiin sekalian prioritas tertinggi kita, entar, insya Allah, Allah yang bakal fasilitasin kita, gimana caranya, di mana, dan sama siapanya, gitu, terus, teman-teman, kita, berjuang bareng-bareng aja, berat, apalagi sendiri, jadi jangan pernah sendirian, cari temannya, cari lingkungannya, cari circle-nya, untuk, kita bisa istiqamah bareng-bareng, berjuang bareng-bareng, ngejar ridho, dan surganya Allah, gitu, pesan buat, mama papa, Alhamdulillah, Allah jadikan kita, satu keluarga di dunia, semoga, suatu saat nanti, kita bisa, berjuang sama-sama di dunia, buat, jadi satu keluarga lagi, di surganya Allah, sampai jangan lupa, kalau aku pulang ke Cikarang, sediain, satu porsi nasi, di magic home, buat aku sahur ya, maafah, nah, segitu teman-teman, untuk, cerita aku hari ini, tentang, skenario kerennya Allah, buat teman-teman, yang mau diskusi, buat sharing, jangan sungkan lagi-lagi, untuk komunikasi sama aku, di sistervila, underscore muhalafah, semoga ada kebaikan, ada ibroh, ada hikmah, yang bisa teman-teman ambil, dari cerita aku hari ini, mohon maaf lahir batin, kalau ada perkataan, yang kurang mengenakan, untuk teman-teman dengar, kurang lebihnya, mohon maaf, teman-teman jangan, menyerah, berjuang bareng-bareng, kalau capek, boleh rehat sejenak, tapi jangan pernah nyerah, berhenti boleh, nah, segitu dulu, cerita dari aku, Wassalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah, luar biasa, selamat menikmati,